Jemaah calon haji Sulawesi Tengah yang tergabung dalam Kloter 9 Embarkasi Balikpapan Sabtu pagi mulai berdatangan di Asrama Haji Transit Palu. Para jemaah calon haji ini masing-masing berasal dari Kota Palu, Banggai, dan Morwali. Jemaah calon haji yang tergabung dalam Kloter 9 ini mulai berdatangan sejak pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Setelah tiba di Asrama Haji Transit Palu, para JCH langsung melakukan pemeriksaan kesehatan di pos kesehatan Asrama Haji Kota Palu. Dari data yang diperoleh tim Liputan Palu TV, jemaah calon haji yang tergabung dalam Kloter 9 ini berjumlah 194 orang. Masing-masing berasal dari daerah yang berbeda seperti Kota Palu berjumlah 39 orang, Banggai 2 orang, Morwali 152 orang, dan tim penamping ibadah haji 1 orang. Sementara itu, satu orang jemaah calon haji Kloter 8 atas nama Jajidah Polim Makuta, asal Kabupaten Donggala, yang ditunda keberangkatannya karena sakit, akan ikut bersama rombongan Kloter 9. Sehingga jemaah calon haji Kloter 9 yang akan berangkat menuju embarkasi Balikpapan berjumlah 195 orang. Rencananya ratusan jemaah calon haji Kloter 9 ini akan diberangkatkan menuju embarkasi Balikpapan pada tanggal 7 Agustus 2018 pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan akan diberangkatkan menuju jedah tanggal 8 Agustus pukul 00.05 waktu Indonesia Tengah. Dari Palu, Rizky Budiman, Palu TV melaporkan. Ya usah jadinya, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!